Intro Kita buka kompa jatim dengan serotan pertama dari Jember. Jalan penghubung antara Kabupaten Jember dan Lumajang di desa Jati Rotolor, sumber baru Jember Ambro hingga separuh badan jalan. Polisi memperlakukan arus satu arah secara bergantian karena retakan jalan mengancam keselamatan pengguna jalan. Ambrolnya jalan penghubung Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang di desa Jati Rotolor, jamatan sumber baru Jember ini akibat curah hujan tinggi dan gerusan air saluran irigasi baru yang mengalir di bawah jalan. Jalan Ambro hingga separuh badan jalan ini sangat membahayakan pengguna jalan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Polisi memperlakukan arus satu arah secara bergantian dengan pengawasan petugas dibantu sejumlah warga. Ambrolnya jalan penghubung ini telah diprediksi petugas kepolisian yang sebelumnya menemukan adanya keretakan asfal jalan. Curah hujan yang cukup tinggi, kemudian terjadi kerusakan pada saluran irigasi yang notabene mengerus tanah yang ada di bawahnya. Sehingga pada hari Sabtu kemarin terjadi longsor dan jalan tergerus selepar separuh jalan ini. Untuk arus lalu lintas ini? Untuk langkah kami koordinasi dengan Sumberdaya Air dan Mineral Provinsi Jawa Timur, yang pertama pemasangan rambu-rambu bawa truk bermuatan atau penbis untuk tidak melintas jalur ini. Sudah kita pasang di tiga titik. Yang pertama di Simpang 3 SMPT 1 Sumber Baru, kemudian Simpang 3 Jati Koong, dan yang terakhir adalah Simpang 4 Sembon, yang kita arahkan ke Simpang 4 Jati Roto. Sementara itu pihak pekerjaan umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur langsung melakukan upaya perbaikan, namun faktor curah hujan tinggi dan kondisi tanah labil menjadi faktor terhambatnya proses perbaikan. Langkah awal kita mindahkan saluran air dulu. Kalau tidak dipindahkan, masalahnya terganggu untuk pekerjaan yang ke depan. Terus langkah kedua, ini untuk berjalan menurunkan alat. Ini masalahnya arat tidak bisa turun. Kendalanya, tanahnya lempung, terus merosot terus, sudah dicoba satu kali. Naiknya pun susah. Terus ini langkah yang terakhir, tetap yang retak ini, ini diambil dulu. Pihak polisian sektor Sumber Baru Jember melakukan imbauan kepada pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan jika melintasi jalur ini, terutama pada malam hari dalam kondisi hujan karena kondisi tanah rawan terjadi longsoran. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.